Hai teman-teman semuanya kali ini saya akan membagikan resep membuat takoyaki anti gagal ya teman-teman untuk ukuran air yaitu 450 ml kemudian terigunya 125 gram kemudian ada telur, 1 butir kemudian ada kaldu ayam 1 sendok makan kemudian ada kecap asin setengah sendok makan kemudian ini untuk bahan isiannya boleh menggunakan gurita, irisan gurita kemudian crab stick, lalu ada sosis, tergantung selera ya boleh juga pakai smoked beef dan nanti untuk bahan taburannya ada ikan cakalang yang sudah diserut kemudian ada mayonnaise, kemudian ada saus sambal atau saus cabai kemudian saus somat dan saus takoyaki oke, kita mulai saja teman-teman oke, kita campurkan sebentar geser dulu semua bahan oke, kita aduk-aduk 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 tanpa menggunakan mixer oke lalu kita panaskan minyak goreng sedikit-sedikit saja kemudian adonannya dimasukkan ke dalam wadah seperti ini ya agar mudah untuk menuangkannya oke baik sebetulnya agar lebih lembut lagi itu bisa menggunakan susu cair ya tapi ini saya menggunakan air biasa ini sudah lebih dari cukup ya sudah mantep banget oke, ini minyaknya sudah panas oke, ini masukkan gurita isian gurita boleh menggunakan isian sosis smoked beef atau crab stick ya bergantung selera itu isinya oke bisa menggunakan ikan cakalang tidak apa-apa isinya oke setelah ini kita akan masukkan lagi adonannya ya begitu seterusnya sampai dia bulat sempurna ya teman-teman seperti itu baik ini dilakukan sampai bulatnya sempurna ya tinggal sedikit lagi kita isi sisanya ini tanpa ini tanpa menggunakan bahan pengawet apapun tidak menggunakan pengembang maksudnya jadi teman-teman untuk super lembut ini sudah sudah lembut banget tapi yang super lembut itu bisa diganti dengan susu cair atau susu full cream seperti itu ya oke sudah bulat sempurna tinggal tunggu sampai kekuningan ya sampai menguning maksudnya kalau kekuningan kejauhan oke sudah seperti ini sebentar lagi ya takoyakinya hampir matang sebetulnya ini sudah matang cuma tinggal menunggu agak sedikit kering ini sisinya luarnya tergantung selera ya sebetulnya ini sudah matang tidak apa-apa jika ingin apa namanya agak lembek-lembbek gitu ini bisa langsung diangkat oke cakep banget ya menul-menul takoyakinya super endul ini rasanya dijamin sampai keluar-keluar ini isiannya sudah jadi takoyakinya kita matikan api siap oke tuh sampai meletup meletup oke takoyakinya sudah jadi kita tinggal tambahkan ini ada saus sambal atau saus cabai kemudian saus tomat lalu mayonis kemudian saus dan terakhir kita ikan taburan ikan cakalang ya bagaimana teman-teman takoyakinya sudah jadi selamat mencoba di rumah bye bye